Halo semuanya, ketemu lagi di channel Riko Lobulu Surbakti Video kali ini, kita akan sedikit jalan-jalan ke perumahan yang ada di Cibitung Buat kalian, warga Cibitung dan sekitarnya, pasti udah tau perumahan mana yang akan kita tuju Yes, kita akan menuju ke perumahan Midland yang ada di daerah Cibitung Sedikit berbeda, kalau biasanya kita mulai perjalanan kita dari Tanjung Priuk Video kali ini, kita mulai dari daerah Kebon Jeruk ya Lebih tepatnya, kita mulai dari gerbang tol Kebon Jeruk 2 Sekaligus, kita akan ukur durasi tempuh ke Midland Cibitung ini Dan jarak tempuh dari Kebon Jeruk menuju perumahan Midland Video ini dimaksudkan untuk kalian biar tau durasi waktu tempuh menuju perumahan ini Apalagi kalau kalian yang mau beli rumah di sana Jadi kalian bisa mengukur waktu menuju dan kembali dari Midland Cibitung ini Video ini kita ambil di tanggal 2 Februari 2024 pukul 12 siang Kalau jam segini, seharusnya kita menuju ke Cibitung ini keadaannya lancar ya teman-teman Jadi video ini nanti sedikit kita percepat ya Karena ke sana bisa memakan waktu 60-90 menit Jadi kalau kita buat full video ini, sepertinya kelamaan Dan kita juga bingung ya, nanti mau komen apa Karena kita hanya fokus menuju perumahan Midland ini teman-teman Kita coba buka Google Map Jika menuju perumahan Midland Cibitung Dari gerbang tol Kebon Jeruk 2 ini Jarak tempuhnya sekitar 49 km Durasi tempuh sekitar 1 jam 15 menit Dengan biaya tol sekitar Rp24.000 Kalau kita lihat kembali Untuk jarak tempuhnya ini lumayan jauh ya Tapi masih terselamatkan dengan jalan tol dan pastinya biaya tol yang cukup terjangkau Tapi dipikir-pikir bonyok juga ya Kalau setiap hari kita bolak-balik ke Kebon Jeruk Oke, jadi buat kalian yang belum tahu menuju Midland Cibitung ini Dari gerbang tol Tomang Kalian bisa langsung ambil ke arah kanan Tapi ke sebelah kiri juga bisa ya Kalian akan ketemu dengan tol Tanjung Priuk Lalu dilanjutkan dengan tol Jor Lalu tol Cibitung Cimanggis Tapi untuk yang kita kasih tahu terakhir ini Nggak disarankan Karena biaya tolnya yang super mahal Tapi buat kalian yang berburu waktu Tol yang tadi kita sebutkan Bisa jadi alternatif buat kalian teman-teman Sekarang kita akan menyatu dengan tol dalam kota Nah, di luar konteks dari perumahan ya Ini merupakan jembatan atau tol yang menurut saya Punya pemandangan yang cukup indah Ini merupakan salah satu tol yang paling menarik ya Menurut saya karena punya view yang cukup indah Kalau hari Sabtu Minggu atau jam pulang kerja Di video kita lihat ini Ini jalanannya super macet Tapi karena kita ambil videonya ini di siang hari bolong Jadi keadaannya super lancar teman-teman Kelihatan ya di video di sebelah kanan Orang dari Central Park ya Dari Tomang keadaannya lancar Dan kita akan menyatu dengan mobil lain yang dari tol dalam kota Untuk di jalan sini atau di tol dalam kota Kalian tinggal lurus aja Akan menyatu dengan jalan tol Cikahampek mungkin ya Nah dari sini nanti videonya kita coba percepat aja ya teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah di bagian sini atau tol di sini Kalian fokus ya ke daerah atau petunjuk jalan tol Jakarta Cikahampek Kalian jangan ambil ke sebelah kiri Karena kalian akan balik lagi Atau menuju ke daerah Tanjung Priuk Dari sini kalian tinggal lurus aja ya Nanti akan ketemu dengan exit tol Cibitung teman-teman Sekarang kita lanjut lagi yuk Atau kita percepat lagi tol yang ada di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi kita monmark dulu ya teman-teman ya Kalau seandainya kita lewat bahu jalan Ini dikarenakan karena kita mau ngambil exit tol Cibitung Kita mau lewat tapi kehalangan dengan truk-truk besar Di video juga terlihat ya Nah sudah mulai ada tulisan exit tol Cibitung dan kawasan industri Di sini kalian harus ngambil tol sebelah kiri Saya pikir ketika sudah ketemu exit tol Cibitung Kita akan ketemu dengan perumahannya Ternyata kita akan ketemu dengan tol selanjutnya Setelah tadi kalian membayar tol di exit tol Cibitung Yang tiga kalian ambil di sebelah kiri yaitu tujuan cilincing tambun ya Dari sebelah kiri kalian akan ketemu dengan exit tol selanjutnya Nah mungkin aja atau saya kurang paham ya Mungkin ini bagian dari tol yang terbaru yang ada di Indonesia Yaitu tol cilincing Cibitung Exit tolnya kita belum kelihatan ya harganya berapa Dan saya pikir juga setelah ini atau tadi sebelum Cibitung 3 Kita langsung ketemu dengan jalan raih penghubung menuju perumahannya Ternyata kita salah teman-teman Dari sini kita akan keluar tol Telaga Asi Kurang lebih hanya sekitar 2 atau 3 km Sekarang kita coba percepat lagi yuk videonya Nah disini udah mulai kelihatan ya Kalian ambil exit Cibitung Telaga Asi Untuk tol yang kita lewatin ini Keadaannya masih super sepi banget Mungkin dikarenakan biaya tolnya atau harga tolnya yang sangat mahal Setelah kita bayar tol di Telaga Asi Kalian akan ketemu dengan simpang jalan raya yang cukup besar Kalian disini ambil posisi belok ke sebelah kiri Lalu ikuti jalur lagi Ini sepertinya jalan raya Bekasi ya teman-teman ya Seperti biasa videonya kita percepat lagi yuk Nah dari sini kalian akan mulai ada tulisannya ya Midland Cibitung Kalian pelan-pelan lalu ambil ke sebelah kiri Disini juga sudah mulai kelihatan ya Banner-banner yang ada di perumahan Midland Cibitung Saya pikir juga dari sini ke perumahan yang gak jauh Ternyata kalian tinggal lihat aja ya Videonya seperti apa Biar kalian penasaran teman-teman Untuk keadaan jalannya menuju ke perumahan Midland Cibitung ini Posisi kita ini atau video kita Ini keadaan jalannya cukup mulus Sudah di aspal Kita belum melihat ya beberapa jalanan rusak Dan sudah ada beberapa sekolah Masjid tempat ibadah lainnya Dan sudah banyak orang yang berjualan Tapi kita belum melihat ya sejauh ini ada angkot Atau aja sebenarnya ada angkot ya Tapi kita gak melihat kalau ada angkot Menuju perumahan Midland Cibitung ini teman-teman Karena di bagian sini belum ada hal yang menarik Kita temui Kita coba cepetin video ini ya teman-teman Hal yang pertama kita temui Adalah di bagian sisi di sebelah sini Jalannya sudah ada beberapa titik yang sempit Lalu kondisi jalannya yang cukup berbelok Serta jalannya ada beberapa titik yang berlubang Untuk ukuran rumah sekelas Midland Alangkah lebih baiknya menuju atau akses ke menuju ke perumahan ini Agak sedikit diperlebar teman-teman Atau sebenarnya dia ada rute lain selain yang kita lewati ini Yang kondisi jalannya jauh lebih baik dan lebih cepat Dari yang kita ambil videonya teman-teman Disini memang kondisinya Kalau kita lihat memang kondisinya ramai banget ya Kalau ditanya banjir atau enggak Menuju perumahannya kita kurang paham Mungkin ada warga sekitar yang tahu Tentang kondisi jalan yang ada di perumahan Atau menuju perumahan Midland Cibitung Kalian boleh komentar di bawah teman-teman Karena kita penasaran ya Sebenarnya keadaan real yang ada Akses menuju perumahan Midland Cibitung ini Entah kenapa Kalau kita lewat di jalan sini Menuju ke perumahan Midland Cibitung Ini jalan identik dengan beberapa jalan Yang ada di Kabupaten Bekasi Utara Ini mirip-mirip seperti kalau kita mau ke Tambun Ketambun Utara lebih tepatnya Ke daerah perumahan Teradamai Ke arah Jejalen Mirip-mirip ya Mungkin ini yang menjadi ciri khas Kalau kita berada di daerah Bekasi teman-teman Kelihatan juga disini Kondisi jalannya masih sangat sempit Dua mobil Untuk beberapa pasan nih Seperti video kalian ini Agak perlu hati-hati ya Apalagi pertemuan dengan persimpangan teman-teman Meskipun kalau kalian yang Bawa mobilnya atau drivernya sudah handal sih Sebenarnya gak masalah-masalah banget Disini sudah ada tulisannya ya 600 meter menuju perumahan Midland Cibitung Nah nanti kita ketemu dengan stasiun kereta api ya Terlihat dari video yang tadi Ini kondisinya jam 1 siang Ini lancar Atau memang sebenarnya lancar Atau malah macet di titik rail ini ya Kita gak tahu Mungkin aja ada warga sekitar Di perumahan Midland Cibitung Atau ada di sekitar yang tahu Tentang detail kondisi Di rail tersebut Yang tadi kita lalui teman-teman Sudah hampir 1 jam lebih 10 menit Dari kita gerbang tol kebon jeruk Menuju Midland Cibitung Tapi belum ada kelihatan gerbangnya nih teman-teman Nah kalau kita lihat dari google maps Ini hanya kurang lebih sekitar 2 menit Menuju gerbang perumahan yang ada di Midland Cibitung Kelihatan ya Ternyata ada angkot yang lalu lalang Atau lewat dari gerbang perumahan Nih di sebelah kiri ada banner lain ya Di situ ada perumahan apa ya Nah nanti kalau kita ada kesempatan Kalau ada undangan Kita penasaran dengan perumahan yang ada di Midland Cibitung Sampailah kita di perumahan Midland Cibitung teman-teman Kesan pertama kita ya Kalau kita lihat memang gak ada yang spesial Tentang gerbang yang ada di perumahan Midland Cibitung ini Hanya ada tulisan Midland Cibitung Dibandingkan dengan beberapa perumahan lainnya ya Seperti Ciputra yang identik dengan kudanya Sedangkan di Midland ini tidak ada teman-teman Nah di sebelah kiri ada Alphamedi Dan di sebelah kanan ada beberapa Ruko yang masih dipasarkan ya Karena kondisinya masih benar-benar tertutup Lalu untuk kondisi jalannya ini sudah diaspal Dengan jalannya yang super lebar Lalu di tengah-tengahnya diberikan beberapa pohon ya Ini pohonnya belum terlalu besar Sepertinya Midland Cibitung ini masih perumahan baru teman-teman Kita masih penasaran tentang perumahan Midland Cibitung ini teman-teman Terkait dengan biaya IPL yang dibayarkan para penghuni ke developer Kira-kira berapa ya yang kalian bayarkan Dan masalah air nih kita penasaran Lancar atau enggak Karena di perjalanan kita arah pulang Kita sempat makan di salah satu rumah makan yang ada di daerah sini Ketika kita mau cuci tangan Ternyata airnya enggak ada Usut demi usut Ternyata kita tanya ke pihak milik warung rumah makannya Ternyata airnya ini sering mati di daerah Midland Cibitung ini teman-teman Di sebelah kanan dari video kalian ini lagi ada beberapa alat berat Kita enggak tahu ya nanti dibikin apa Atau nanti dibikin ruko ya Kita juga kurang paham Nah di sebelah kanan Kalau kalian lihat secara detail Di situ ada stasiun kereta api Yang menjadi nilai plus ketika kalian beli rumah di Midland Cibitung Adalah kalian membeli rumah Kawasan sekaligus stasiun di dalam perumahan kalian Nah ini menjadi faktor penunjang ya Kalau kalian lalu lalang atau beraktifitas di Jakarta Stasiun ini benar-benar sangat membantu teman-teman Karena lebih cepat dan biayanya jauh lebih murah Kalau kita menggunakan KRL Jadi sebenarnya tujuan utama kita adalah main ke klaster Pesona The Azura yang ada di Midland Cibitung Nah perumahannya ini bisa dikatakan salah satu perumahan terlama ya Yang ada di Midland Cibitung Lalu kedua adalah kondisi di dalam perumahannya ini Kalian sudah bisa mendapatkan rumah sakit Hermina Maksudnya rumah sakit ini berada di dalam perumahan kalian Dan ini terlihat ya dari video di ini Kelihatan di sebelah kanan ada rumah sakit Hermina Kapan lagi ada rumah sakit Gak usah keluar dari perumahan teman-teman Kelihatan ya disini ada beberapa banner yang menunjukkan harga 800 juta Nah kita juga kurang paham ya Kalau kondisi lurus terus ini ke arah mana teman-teman Lalu meskipun berada di ujung jalan Tapi kondisi jalannya ini masih konsisten ya Lebar Lalu jalannya juga aspalnya Meskipun gak beberapa Bagus-bagus amat ya ada beberapa titik yang jalannya masih berlubang Tapi cukup baik lah Lalu hal yang lain yang bikin kita penasaran adalah terkait harga Kira-kira rumah yang dibangun dan dipasarkan Midland Cibitung ini Mulai dari harga berapa ya Karena kita belum ngeliat nih Beberapa rumah yang bisa dibilang cukup mewah Mungkin klasternya ini berada tersembunyi ya Di samping-samping kiri kanan Atau justru berada di paling belakang Tapi yang pasti Kalau kalian beli rumah di Midland Cibitung Untuk kalian yang aktivitas ke Jakarta Gak usah perlu khawatir Karena stasiun KRL sudah tercedia di dalam perumahan kalian Saya rasa udah cukup ya episode jalan-jalan kita ke perumahan Midland Cibitung Kalau kalian suka dengan video ini Boleh bantu like-nya Terima kasih telah menonton Sampai berjumpa di video berikutnya Ciao